Halo teman-teman, perkenalkan nama ku Winona dalam channel Winona Bermain Kali ini Winona akan mengajak teman-teman sekalian mengwarnai berbagai macam gambar Mulai dari berbagai macam satwa, dinosaurus, dan kendaraan Oke yang pertama kita warnai kura-kura, mulai dari kepalanya, badannya, temurung, paki Jangan lupa ekornya ya teman-teman, kita warnai backgroundnya juga Nah ada matahari disini, kita warnai tanahnya juga ya teman-teman Sampai rata Teman-teman tau tidak, kalau kura-kura itu bisa hidup sampai ratusan tahun loh Wah panjang umur juga nih kura-kura Taraaa, sudah selesai Selanjutnya ada plesiosaurus Oke, kita mulai dari kepalanya ya Lehernya Badan Ekornya Kita warnai airnya juga ya teman-teman Kita warnai awannya Kita ratakan backgroundnya Teman-teman tau tidak, plesiosaurus adalah jenis dinosaurus yang hidup di air Dia termasuk jenis karnivora teman-teman Karena dia suka berburu ikan di air Taraaa, sudah jadi, bagus kan? Selanjutnya ada triceratops Kita mulai dari kepalanya ya Tanduknya Tanduknya ada tiga ya teman-teman Dua di atas dan satu di bawah Kita warnai badannya ya Ekornya Yang Ekornya Taraaa Sudah jadi Selanjutnya ada Brotosaurus Kita mulai dari kepalanya ya teman-teman Sampai ekornya Lalu kaki-kakinya Tanahnya Tempat sebelah sini Tempat sebelah sini juga ya teman-teman Lalu bagian sini juga ya Kita warnai semak-semaknya juga Wah disini ada gunung berapi teman-teman Kemudian kita ratakan backgroundnya ya Selanjutnya warna biru teman-teman Sudah selesai Taraaa Wah selanjutnya ada orang yang sedang menari teman-teman Kita warnai dari atas sampai ke ujung bawah Kita warnai tangannya juga ya teman-teman Kemudian lantainya Ada bunganya juga disini Kita warnai gorden yang sebelah kanan ya Kemudian gorden yang sebelah kiri Kita warnai bintang-bintangnya juga ya teman-teman Kita ratakan backgroundnya Disini teman-teman ada yang bisa menari enggak? Sama Aku juga enggak bisa Selanjutnya ada cabung teman-teman Kita warnai dari kepala Badan Sampai ekornya Lalu kita warnai sayap-sayapnya ya Sayap yang bawah juga Kita warnai kelembung-kelembungnya ya teman-teman Wah kelembung-kelembungnya warna-warni nih teman-teman Kita ratakan backgroundnya ya Teman-teman Cabung itu hewan yang sangat pandai terbang loh Dia sangat lincah kalau sedang di udara Mirip helikopter ya teman-teman Taraaa Bagus kan Cabungnya warna-warni Oke Selanjutnya ada mobil teman-teman Kita mulai dari bannya ya Lalu membernya Kemudian kacanya ya Lalu bagian depannya teman-teman Pintunya Atasnya juga ya Kita warnai kacanya Kaca sepion juga Lalu kita rapiin semua backgroundnya Teman-teman ada yang suka mampu gak kalau naik mobil? Oke Sudah selesai Siap berangkat Brum-brum Oke selanjutnya Ada badak Kita warnai kepala dan tanduknya ya Lalu badannya Kakinya Ekernya juga ya teman-teman Lalu kita ratakan semua backgroundnya ya Nah indah bukan? Teman-teman ada yang tahu tidak Kalau badak di Indonesia Termasuk salah satu hewan yang dirindungi loh Khususnya badak Jawa Dan badak Sumatera Selanjutnya ada ayam kalkun nih teman-teman Kita warnai dari kepalanya ya Lalu leher Pafanya juga ya teman-teman Sayapnya Kaki Kemudian ekornya ya Wah bagus ya Warna-warni ekornya Kemudian kita ratakan semua warna backgroundnya ya Ayam kalkun ini spesies burung berukuran besar loh teman-teman Tahu tidak Kalau di alam liar Dia bisa terbang loh Walau tidak jauh Tapi Kalau sudah dibudidayakan Kalkun jarang bisa terbang Mungkin karena kegemukan kali ya Hehehe Oke selanjutnya ada zebra teman-teman Kita warnai dari kepala sampai ekornya ya Warnanya hitam putih belang-belang ya teman-teman Kemudian bagian backgroundnya ya Kita ratakan semua Sebra ini masih satu family sama kuda dan geledai loh teman-teman Tapi meskipun seperti kuda Sebra tidak bisa ditunggangi kayak kuda ya teman-teman Karena zebra sangat sulit untuk dijinakan Sebra tidak terbiasa dekat dengan manusia teman-teman Selanjutnya ada tupai teman-teman Kita warnai dari kepalanya Kemudian badannya Sampai ekornya Lalu jangan lupa pohon dan backgroundnya ya Tupai ini biasanya suka hidup Dan membuat sarang di atas pohon loh teman-teman Tupai juga termasuk hewan herbivora teman-teman Karena dia suka makan tumbuhan Seperti kacang-kacangan Dan buah-buahan Oke selanjutnya ada buaya Kita warnai kepalanya ya Ini moncongnya Lalu tanduknya Kemudian pintu Dan terakhir kita ratakan backgroundnya ya teman-teman Buaya ini termasuk hewan karnivora teman-teman Karena dia memakan daging Dan buaya termasuk hewan buas loh teman-teman Eits bentar deh Binona bingung nih teman-teman Kok kayak ada yang aneh ya Ini kan buaya Kok ada tanduknya Buaya kan tidak bertanduk Selanjutnya ada rubah Kita warnai dulu dari kepalanya Badannya Lalu ekornya Dan kakinya ya Kemudian background belakangnya ya Ada gunung Bulan Dan bintang teman-teman Tau gak teman-teman Walaupun imut Rubah adalah hewan karnivora kecil loh Karena dia suka berburu tikus Kelinci Dan makan bangkai-bangkai hewan yang mati Oke selanjutnya Ada kuda unicorn Kita warnai mulai dari kepalanya ya Lalu tanduknya Kemudian leher Kalung Dan badannya Disini ada bunga juga teman-teman Selanjutnya Kita ratakan backgroundnya ya Wah ada matahari Dan semak-semak juga Teman-teman Unicorn adalah makhluk mitologi Berbentuk kuda Yang memiliki tanduk Jadi Di dunia nyata Unicorn tidak ada ya teman-teman Oke Kita sampai Di gambar terakhir Yakni Kereta api Kita warnai dari ban keretanya ya teman-teman Kemudian bagian atasnya Depan Sampai belakang Lalu Jangan lupa backgroundnya ya Ayo teman-teman Disini siapa yang hafal laku kereta api Naik kereta api Tut 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 Siapa hendak turut Ya sudah selesai Yeay Ini adalah gambar-gambar yang sudah kita warnai tadi Sampai disini dulu ya teman-teman Sampai jumpa di episode selanjutnya Jangan lupa like Nyalakan loncengnya Dan subscribe Dadah Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax